Dan ternyata dakwah itu yang disampaikan oleh Ibrahim, Abi Ibrahim itu terus dakwahin. Maka kita belajar pula dakwah itu kayak benih. Dakwah itu kayak nanam benih, Pak. Kita ini kalau berdakwah, Bapak berdakwah, saya berdakwah kepada keluarga itu kayak nanam benih, kayak petani. Bedanya apa dengan petani? Kalau petani, Pak, petani itu ngerti musim panen. Tapi kalau kita itu gak ngerti musim panen yang ketika kita berdakwah. Kenapa sih hari-hari ini sering saya sampaikan kalimat dakwah itu kayak nanam benih? Karena saya terinspirasi dari seseorang. Ketika beliau itu habis saya kajian pulang nemenin saya. Kemudian beliau berkata, tahu gak Ustadz apa yang Ustadz sampaikan itu ternyata saya pernah dapatkan dari Bapak saya. Kemudian saya tanya, iya ya Pak? Iya Ustadz. Tapi saat itu ketika Bapak saya ngasih tahu saya gak pernah saya dengerin. Kenapa? Saya lagi sibuk kerja, sibuk nyari uang. Sampai akhirnya saya mendapati Bapak saya meninggal dunia, terbucur kaku di depan saya. Baru setelah itu omongan Bapak itu muter-muter di kepala saya. Tahu Pak? Anaknya justru berubah itu kapan? Ketika Bapaknya ninggal. Tapi ketika Bapaknya hidup, justru kemudian Bapaknya itu gak pernah ngeliat. Bapak anaknya itu kemudian datang ke kajian itu gak pernah diajak terus-terusan gak pernah datang, Pak. Ayo nak bareng-bareng ada kajian ini, gak pernah mau. Tidak. Tapi justru dimulai kapan? Justru anaknya ketika ngeliat Bapaknya meninggal, baru dia sadar. Terulang-ulang apa yang disampaikan Bapaknya. Saya Pak dalam perjalanan pulang itu mikir satu. Dawa itu kayak nanam benih. Bisa jadi Bapak dan saya nanam benih kepada istri kita dan anak kita. Sampai lama, betul responnya itu direspon oleh hati istri dan anak kita. Sampai lama, baru setelah kita mati, baru mereka kemudian menyadari kesalahannya dan mereka itu berubah. Kita gak bisa kemudian menentukan, ya Allah tunjukkan hasilnya sekarang, gak bisa. Kita hanya bisa berikhtiar. Tapi yang jelas Bapak, ketika Bapak hari ini mendakwai anak-anaknya. Jangan putus asa, Pak. Bisa jadi anak kita hari ini gak dengar mungkin besok. Besok gak dengar mungkin lusa. Kenapa? Dawa itu benih. Kita ini petani, Pak. Cuma bedanya dengan petani yang disawah itu apa? Petani yang disawah itu ngerti kapan mereka kemudian, kapan mereka itu akan panen. Kalau kita itu gak pernah tahu, kita itu kapan panen. Ada yang panen, ada yang sampai mati pun dia tidak melihat hasilnya. Tapi kita ingat, Allah itu tidak pernah melihat kepada hasil. Itulah yang kita fahami. Susah, Ustadz. Yang bilang gampang ya sopoh. Susah memang. Makanya kita belajar bareng-bareng disini. Untuk ngingetin kesalahan kita. Tidak. Terima kasih telah menonton